Berperilaku tidak lazim, sehingga tak sedikit kita temukan orang yang melakukan berbagai operasi untuk mengubah tampilan fisiknya, hingga seakan berubah menjadi sosok lain dari sosok aslinya. Ada yang mencoba mengubah dirinya sebagai sosok pahlawan, sosok seperti boneka cantik, bahkan demi obsesinya, rela merogoh kocek yang dalam untuk mengubah dirinya seperti sosok binatang. Demikian ekstrimnya orang memperlakukan tubuhnya, demi sebuah obses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Superman, sosok pahlawan fiktif karya Jerry Siegel dan Joe Suster ini memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia. Popularitas superhero asal planet Krypton ini semakin tinggi, seiring pemutaran filmnya di bioskop dan layar televisi. Herbert Chavez adalah salah satu orang yang menggilai Superman. Buku rekor dunia mencatat namanya sebagai kolektor pernah pernik Superman terbanyak sejagat, hingga lebih dari 1200 item. Kegilaan Herbert bermula di usia lima tahun saat ia menonton aksi Clark Kent di televisi. Masa kecil Herbert akhirnya diisi dengan mengumpulkan aneka atribut Superman. Mulai dari poster, action figure, boneka, hingga baju. Di sekolah ia juga selalu menggambar Superman ketika ada perlembaan melukis. Tapi kecintaan pria berusia 38 tahun ini berubah menjadi obsesi yang berlebihan. Ia ingin memiliki bentuk fisik persis seperti Superman melalui operasi. Saat menginjak usia 19 tahun, Herbert melakukan bedah plastik pertamanya. Hingga saat ini dia telah menjalani sedot lemak, operasi hidung, pemutihan kulit, hingga memakai lensa kontak biru. Sampai tahun 2015, Herbert telah melakukan 23 kali operasi plastik dengan total biaya mencapai 300 ribu peso atau sekitar 70 juta rupiah. Dia merasa postur tubuhnya masih belum juga sempurna. Ia mendambakan perut six-pack dengan cara menyuntikkan cairan kimia. Tetapi para dokter menyarankan agar Herbert menjalani latihan fisik dan menolak menyuntikkan cairan tersebut karena akan meracuni tubuhnya. Herbert seringkali berkeliling di jalanan sekitar rumah menggunakan kostum Superman lengkap dengan lambang es di dada dan sayap merah di punggung. Kehadirannya pun menarik perhatian hingga banyak yang meminta foto bersamanya. Di saat itulah ia merasakan telah menjadi pahlawan sejati. Herbert sadar jika dirinya tak memiliki kemampuan menyelamatkan dunia. Tetapi ia sudah bahagia kalau anak-anak di lingkungan sekitarnya tersenyum saat melihat Superman beraksi di Filipina. Ia berharap sosoknya sebagai Superman membuat anak-anak negeri peso lebih mudah menerima nilai moral yang ia ajarkan. Lain halnya dengan sosok genis Afner yang dijuluki Stoking Cat. Pria kelahiran tahun 1958 ini melakukan perombakan tubuh secara ekstrim. Ia menjalani 14 kali operasi agar fisiknya menyerupai harimau. Pria kelahiran Michigan Amerika Serikat ini merupakan seorang keturunan suku indian. Julukan Stoking Cat diberikan oleh kepala suku Wyandotte yang bernama Gray Cloud. Ketika Dennis masih berusia 10 tahun. Semenjak itulah muncul obsesi agar memiliki tubuh layaknya harimau. Awalnya Dennis sempat bergabung dalam Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai seorang teknisi sonar. Tetapi ia meninggalkan pekerjaan ini dan beralih menjadi programmer komputer. Proses modifikasi tubuh sudah dimulai Dennis ketika ia berusia 20 tahunan. Awalnya ia mengikuti tradisi suku indian yang melukis tattoo pada tubuh. Tetapi proses ini semakin intens ketika dirinya mengenal Steve Howarth, seorang pelukis tattoo profesional. Sejak itu, proses modifikasi tubuh dijalannya secara serius. Langkah pertama perubahan itu adalah melukis tattoo di seluruh bagian tubuh, termasuk wajah. Setelah itu, dilakukan penanaman benda khusus di bawah kulit wajah untuk merubah bentuk alis dan dahi. Khusus di bagian hidung, ditanam bahan khusus agar terlihat rata. Silikon juga disuntikkan ke wajah untuk merubah bentuk bibir, tipi dan daging. Pemedahan juga dilakukan untuk mengubah bentuk telinga, gigi dan lidah. Beberapa cincin dan anting ditanam di kulit kepala, agar bentuk rambut Dennis persis seperti harimau. Yang paling ekstrim adalah memasangkan ekor robotik. Modifikasi tubuh Dennis akhirnya berhenti seiring kematiannya di tanggal 5 November 2012. Keinginan mengubah bentuk tubuh dilakukan oleh Erich Spragge. Tak tanggung-tanggung, Erich selalu ingin berpenampilan seperti kadal, hingga mendapat julukan sebagai The Lizard Man atau manusia kadal. Pria kelahiran tahun 1972 ini sebenarnya seorang musisi yang menjadi vokalis grup band Lizard Skyner. Namun ia sering menjadi bintang tamu di acara televisi karena keunikan penampakan tubuhnya. Demi menyempurnakan bentuk tubuhnya menyerupai kadal, Erich melakukan operasi ekstrim. Modifikasi tubuh dengan cara menajamkan gigi, membelah lidah, melakukan implantasi bawah kulit, hingga menyentikan tinta hijau pada bibirnya. Semua ini ia lakukan agar dirinya terlihat seperti kadal. Kita tidak akan pernah menyangka, jika pria kelahiran Kentucky Amerika Serikat ini sebenarnya seorang sarjana di bidang filosofi dan pernah menjadi kandidat doktor di Universitas Al-Abbani. Pemirsa, raktik-raktik operasi plastik ekstrim yang sedemikian ini membuktikan adanya obsesi aneh laki-laki terhadap tokoh dan hewan idolanya. Operasi plastik ekstrim untuk mengubah bentuk asli tak hanya di monopoli kaum pria. Banyak wanita yang juga memiliki obsesi yang tak kalah ekstrim dibanding para lelaki. Vanilla Chamu adalah seorang model dan penyanyi dari Jepang. Pada tahun 2013 yang lalu, media ramai memberitakan tentang dirinya. Bukan karena ia mampu berprestasi di bidang olah vokal atau seni peran. Vanilla dibicarakan banyak orang karena ia telah menghabiskan uang sebesar 10 juta yen atau sekitar 1 miliar rupiah untuk operasi plastik. Kita mungkin tidak akan pernah percaya jika ini adalah foto Vanilla saat kecil. Karena perbedaannya yang sangat drastis. Kesempurnaan fisik Vanilla hasil dari 30 kali operasi. Ia mengaku telah melakukan operasi plastik semenjak berusia 19 tahun. Kabarnya hampir seluruh tubuhnya mulai dari kelopak mata, hidung, rambut, lesung pipi, warna kulit, hingga dada adalah hasil kreasi para dokter bedah. Penampilan Vanilla benar-benar berupa. Wajahnya seperti gadis Eropa setelah menjalani bedah di bagian alis, kelopak mata, dan hidung. Kesempurnaan wajah dan tubuh membuat Vanilla menjadi sosok yang sangat percaya diri. Hingga membawanya menjadi artis ternama di Jepang. Tak heran jika akhirnya ia mampu membayar biaya operasi hingga 1 miliar rupiah. Meski sudah berubah dari tubuh aslinya, Vanilla masih berencana melakukan beberapa operasi lagi. Obsesinya adalah menyempurnakan tubuhnya, sehingga menyerupai boneka Perancis yang populer di abad ke-19. Mengapa Vanilla melakukan hal ekstrim ini? Kabarnya, sejak kecil Vanilla adalah seorang yang rendah diri karena ejekan orang terhadap fisiknya. Dampak bullying kepada dirinya diperparah dengan ketidakhadiran orang tua selama masa-masa pendewasaan. Sehingga, untuk menutupi trauma masa kecil, ia terobsesi pada kesempurnaan fisik. Ukuran kecantikan dan kesempurnaan fisik memang beragam. Perbedaan budaya menghasilkan banyak makna tentang arti cantik. Salah satunya adalah parameter kecantikan milik suku Mursi yang tinggal di negara Etiopia. Mereka menilai kecantikan berdasarkan ukuran bibir. Semakin lebar bibir seorang wanita, semakin cantiklah ia di mata laki-laki. Tradisi ini oleh warga setempat disebut Labret atau Lip Lake. Wanita-wanita di suku Mursi ini mulai memperbesar ukuran mulutnya di usia 13 hingga 16 tahun. Para perempuan tidak memiliki hak untuk menolak, meski hal ini sangat menyakitkan. Wanita yang menolak untuk melubangi bibirnya dianggap tidak layak dinikahi. Ukuran lubang juga menunjukkan status sosial, karena plat yang ada di bibir adalah mas kawin pemberian suami mereka. Plat di bibir ini juga berfungsi sebagai simbol komitmen seorang istri kepada suaminya. Sehingga, benda ini boleh dilepas jika sang suami meninggal. Praktek mengubah bentuk tubuh agar menjadi lebih cantik dan menarik, juga menjadi tradisi bagi suku kaya. Etnis Tibet Burman yang menjadi minoritas di negara Myanmar. Perubahan yang mereka lakukan sekalipun di mata umum justru tanpa ganjir dan aneh, namun bagi mereka justru dinilai sebagai upaya mempercantik diri bagi wanita. Mereka menggunakan kumparan kuningan yang dipakai di leher kaum perempuan. Kumparan itu dimaksudkan agar leher mereka semakin jincang, bahkan memilih proporsi tubuh, sehingga menjadi tidak seperti wanita di umum. Dengan proporsi leher yang memanjang, bagi suku ini merupakan sebuah kebanggaan seorang wanita. Wanita berleher panjang justru tampak cantik bagi suku ini. Praktek memanjangkan leher dilakukan sejak gini. Kumparan atau gilan kuningan ditempatkan di sekitar leher anak perempuan ketika mereka berusia sekitar 5 tahun. Setiap kumparan kemudian diganti dengan yang lebih panjang. Bentuk leher yang memanjang disebabkan berat kumparan kuningan mendorong tulang selangka turun, sehingga menekan tulang rusuk. Sebenarnya, leher mereka tidak memanjang, tetapi posisi tulang selangka yang lebih rendah dibandingkan manusia normal. Kumparan tidak akan dilepas hingga tiba saatnya untuk menggantinya dengan yang lebih panjang. Rata-rata berat kumparan dicapai 10 kg. Tetapi, mereka akan melepaskannya, karena akan muncul memar dan rasa tidak nyaman karena melemahnya otot-otot ke leher. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perempuan muda suku Kayan sudah mulai meninggalkan tradisi. Raktek operasi-operasi ekstrim untuk mengubah tubuh tentu bukan hal yang sederhana. Selain menelan biaya yang sangat banyak, proses operasinya tentu menimbulkan rasa sakit yang tidak ringan. Namun, demi memuaskan obsesinya, semua itu dianggap sepadan. Ada sebagian orang yang menganggap praktek semacam ini termasuk dalam kategori menghias diri atau yang disebut dalam Al-Quran dengan zina, perhiasan yang dimaknai dengan syariat dengan menghias diri atau mempercantik diri. Sebagaimana firman Allah SWT? Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapapulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Quran Surat Al-A'raf ayat 32 Fahrul Rozi dalam tafsirnya menyebutkan kata zina mengandung dua arti. Pertama, pakaian yang menutup aura. Sedangkan mendapat kedua adalah segala macam alat berhias, termasuk di dalamnya semua bentuk hiasan, alat pembersih badan, sepatu berhak tinggi, dan perhiasan. Sedangkan asal hukum segala bentuk zina atau hiasan adalah boleh, kecuali yang telah dikhususkan oleh Dalil yang mengeluarkannya dari kategori mubah. Jika demikian, apakah semua perubahan bentuk tubuh itu benar-benar menjadi perhiasan bagi mereka? Namun banyak ulama yang memasukkan praktek operasi demikian ini dengan praktek mengubah ciptaan Allah SWT. Sebuah praktek yang dilarang dalam syariat agama. Allah SWT berfirman, Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan satan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran Surat Anissa ayat 119 Makna mengubah ciptaan Allah menurut seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri adalah dengan mentato. Rasul SAW bersabda, Allah SWT melaknat wanita-wanita yang membuat tato, meminta ditato, mencabuti alis, dan memperbaiki susunan giginya untuk mempercantik diri, yang telah merubah ciptaan Allah. Hadis Riwayat Bukhori Muslim dan lainnya Hadis sahih ini menjadi dasar larangan merubah ciptaan Allah. Dalam hadis ini, Allah melaknat para wanita pembuat tato, berikut wanita yang minta dibuatkan tato, wanita yang mencabut alis, dan yang meminta dicabutkan alisnya, serta wanita yang mengikir gigi, dan yang minta dikikir giginya. Larangan mentato, mencabut alis, dan mengikir gigi berlaku bagi wanita, maupun laki-laki. Tidak ada perbedaan hukum antara subjek dan objeknya, karena di sana terdapat laknat. Laknat Allah SWT menunjukkan keharamannya. Bahkan, ada ulama yang menyebutnya sebagai dosa besar, karena laknat hanya diberikan untuk perbuatan yang haram, dan berat tingkat keharamannya. Dan, di antara batasan dosa besar adalah, adanya ancaman laknat, murka, neraka, ancaman, atau hukuman di dunia. Menurut Imam Ashiawqani, bahwa larangan bertato ini hanya berlaku pada pengubahan yang sifatnya permanen. Adapun yang sifatnya tidak permanen, seperti celak dan yang sejenisnya dari pewarna, tanpa menusukan jarum terlebih dahulu, telah dibolehkan oleh Imam Malik dan ulama lainnya. Tato memiliki pengaruh buruk bagi kesehatan. Dr. Abdul Hadi Muhammad Abdul Ghaffar, ahli sekaligus konsultan penyakit kulit dan kelamin, menyatakan, zat-zat asing yang meresap ke dalam kulit dapat menyebabkan alergi kulit. Tapi, jika mengandung zat minyak tanah, maka akan mengakibatkan kanker kulit dan merusaknya. Sedangkan penggunaan jarum dapat menularkan wabah hepatitis dan AIDS. Menurut Ibn Hajar, kulit yang ditato menjadi najis, dikarenakan adanya darah yang tertahan ketika pembuatan tatu. Maka, wajib hukumnya menghilangkan tatu, jika memungkinkan, walaupun menimbulkan luka. Kecuali jika hal tersebut dikhawatirkan dapat merusak atau menghilangkan manfaat anggota badan yang ditato, maka boleh membiarkannya. Dan ia cukup berkaubat untuk menggugurkan dosa. Larangan mencukur alis masih dalam satu larangan dengan berkatong. Rasul menyebutnya dengan Anamisa, yaitu orang yang menghilangkan rambut alis di wajahnya. Juga Nabi menyebut Mutanamisa, yaitu orang yang meminta untuk melakukan hal tersebut. Perbuatan ini dilarang, mencukur, mengerik, atau menghilangkan. Baik sebagian ataupun seluruh alis tetap saja dilarang. Hal ini sering dilakukan oleh wanita, terutama bagi mereka yang akan menikah. Mereka melakukan ini supaya terlihat lebih cantik. Terdapat pengecualian dalam hal mencukur alis, yaitu menghilangkan rambut yang tumbuh di wajah wanita seperti jenggot dan kumis. Maka hal tersebut tidak dilarang. Bahkan hal itu punya mustahab atau lebih disukai. Karena larangan yang terkandung di dalam hadis hanya berkaitan dengan alis dan rambut yang tumbuh di tepi wajah. Sementara maksud larangan mengukir gigi adalah perengdangan gigi, atau menggeser gigi taring dan empat gigi seri. Hal ini sering dilakukan oleh wanita-wanita yang sudah tua, dengan tujuan agar terlihat lebih mudah. Sebenarnya, kerengdangan antara gigi seri ini terjadi pada anak-anak kecil. Setiap kali bertambah usia, seorang wanita khawatir, sehingga dia merapikan giginya dengan alat perapi gigi. Supaya terlihat lembut dan baik, serta tampak lebih mudah. Perbuatan ini haram baik bagi subjek maupun objeknya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Karena sifatnya yang mengubah ciptaan Allah, pemalsuan dan penipuan. Konteks hadis larangan ini adalah mereka melakukan hal tersebut hanya untuk menambah kecantikan semata. Sedangkan, jika seseorang memerlukannya untuk pengobatan, atau menghilangkan aib di gigi, maka tak mengapa melakukannya. Merapikan gigi untuk memperindah juga termasuk dalam kategori ini. Namun, apabila ada seorang wanita yang memiliki gigi terlalu maju atau panjang, sehingga dia kesulitan makan atau berbicara bila tidak merapikan dan memotongnya, maka ia boleh merapikan giginya. Memang benar sekali, pada dasarnya mengubah bentuk tubuh adalah dilarang dalam syariat agama. Sebagaimana firman Allah SWT. Dan akan aku setan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Quran Surat An-Nisa ayat 119 Larangan yang diperkuat Sabda Nabi SAW Allah SWT melaknat, mengutuk orang-orang yang membuat tato, dan orang yang minta dibuatkan tato. Orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan, yang merubah ciptaan Allah. Hadis riwayat muslim Namun dalam prakteknya, tidak semua aktivitas mengubah tubuh itu termasuk perbuatan terlarang. Ada aktivitas yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat juga. Intinya, yang terlarang memang ada, tetapi tidak semua pengubahan pada bentuk dari bagian tubuh itu terlarang dalam syariat. Kalau ada tujuan tertentu yang membolehkan, maka larangannya menjadi tidak berlaku. Di antara hal-hal yang membolehkan antara lain, bila ada izin khusus dalam nas al-Quran ataupun hadis, atau dengan tujuan perbaikan dari aib yang memalukan, atau bertujuan memfungsikan anggota tubuh yang cacat dan rusak. Mengubah dengan menambahi atau mengurangi bagian-bagian tertentu pada tubuh manusia, tidak selamanya termasuk mengubah ciptaan Allah yang diharamkan. Misalnya, hitan. Pada hakikatnya, hitan itu memotong atau membuang sebagian kulit kemaluan anak laki-laki. Sekilas, rakyat hitan termasuk mengubah ciptaan Allah. Namun karena hitan dicariatkan dalam agama, maka hitan termasuk perkara mengubah ciptaan Allah yang dibolehkan. Sesungguhnya, Nabi Muhammad SAW menghitan Hasan dan Hussein pada hari ketujuh dari kelahirannya. Hadis Riwayat Al-Hakim dan Bayi Hakim Dalam hadis lain, Rasul bersabda, Buanglah darimu rambut kekufuran dan berhitanlah. Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Dawud Lalu bagaimana dengan melubangi telinga wanita untuk dipakaikan anting atau jiwa? Atau yang disebut dengan tatskibul uzun atau tindik. Walaupun perbuatan melubangi itu secara harfiah termasuk mengubah atau merusak ciptaan Allah. Namun karena mendapat izin khusus dari Nash, maka hukumnya tidak terlarang. Dalam hadis yang terkait dengan sholat Idul Fitri disebutkan bahwa Rasulullah SAW mendatangi para wanita dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Kemudian beliau SAW mendatangi para wanita bersama Bilal dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Para wanita mencopot anting mereka. Hadis Riwayat Mkhuri Hal lain yang boleh dilakukan dalam masalah mengubah ciptaan Allah SWT adalah bila niatnya untuk mengubah aib yang memalukan. Misalnya, orang yang bibirnya sumbing, baik karena bauan lahir atau karena kecelakaan. Tentu, orang yang berpenampilan sumbing ini sangat tertekan dalam pergaulan. Maka syariat Islam tidak melarang bila orang-orang sumbing ini dioperasi sedemikian rupa agar aibnya itu hilang. Sebab bibir sumbing itu bukan sesuatu yang wajib diterima dengan pasrah. Kalau masih bisa diperbaiki, tentu tidak ada larangannya. Demikian pula dengan membuat alat palsu. Misalnya, orang mengalami patah kaki sehingga tidak bisa berjalan kecuali dengan tongkat. Maka, tidak ada larangan bagi mereka untuk membuat kaki palsu. Begitu juga menambahkan alat bantu dengar bagi mereka yang mempunyai kelainan dalam pendengaran. Tentu, hal ini tidak termasuk dalam larangan mengubah ciptaan Allah. Wallahu alam. Terima kasih telah menonton!